Intro Mengenal diri, kesadaran diri, sadar diri mengenal diri Itu pada akhirnya dikatakan dalam beberapa sumber kitab-kitab tasawuf sendiri Jadi, apabila Allah ingin memperkenalkan dirimu Maka kamu akan diberikan kesempatan bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal Tuhan Akan diberikan kesempatan oleh Tuhan, Anda berkenalan dengan orang yang sudah kenal Tuhan Nanti dialah yang membimbing kamu itu Tetapi, pada prakteknya sering yang tersesat Ternyata, bukan orang malah dajal lagi, malah hantu lagi Disesatkan kemana-mana Ini banyak terjadi, mengklaim diri ini sebagai mursi Sebab nanti dalam aturannya, ketika bagaimana orang yang kenal Tuhan itu akan memperkenalkan kamu dengan Tuhan Itu ada satu komitmennya, atau fakta integritasnya, tidak boleh membantah, tidak boleh menyangkal, harus ikut apapun instruksinya Engkau seperti mayat, di tangan orang yang memandikan kamu Mau dibalik di harnut saja Nah itu adalah, itu yang dipakai banyak seperti itu Nah, saya tidak pakai metode semacam itu Saya lebih menggunakan pendekatan rasional Ya, bagaimana saya bisa menuntun orang buta Ya, itu capek saya hanya dong Malah saja dulu Dikasih ilmunya secara rasional Nanti kan, tinggal dikasih kecepetan, dia bisa jalankan Semacam itu Jadi, ini juga kita bereksperimen, Pak Dalam semacam itu, ini masih eksperimen pertama kali ini, begini Ya, tidak-tidak ini Nah, kemudian Dari mana datangnya kesadaran Intuisi-intuisi Ya, ilmu pengetahuan yang kadang-kadang tentang semuanya konyong Ya, intuisi, ilham, apalagi Wangsit, apalagi namanya Wangsit, ilham Aspirasi Itu datangnya bukan di otak sadar kita Tidak Otak sadar kita itu hanya 12% kok Otak kita ini seperti gunung es Ya, di Kutub Utara Yang kelihatannya penuh kan Hanya 11 meter Bawahnya itu Jadi, 80 Berapa? 88 ya? Iya 85% itu otak bawah sadar kita Jadi, otak sadar Istilahnya ambang sadar Dan tidak sadar Tersadar Bawah sadar Dan tidak sadar Kalau dulu saya pernah mendengar itu Aduh yang di bawah Tidak sadar Namanya Verdrungan Kompleken Cuma dilihat lagi Itu di bawah sadar kita ini Karena kerja otak kita ini Yang saya itu hanya 12% Yang lebih leluas itu otak bawah sadar ini Ya, tak terhingga Unlimited kekuatannya itu Jadi, tidak mungkin masuk dalam otak sadar itu Sehingga kita Ketika menulis puisi saja Itu bukan kita mikir bagaimana Tetapi datang tiba-tiba Ada inspirasi Ada intuisi Ada Ilham itu datang semacam itu Nah, itulah makanya Bagaimana supaya Kita siap menampung Inspirasi Intuisi Tidak mungkin akan masuk ke dalam pikiran orang yang sedang dalam keadaan gaduh Kita harus jernih yang damai Jangan ada kemarahan Ada yang ada dendam Yang ada kebencian Yang ada kesedihan Setenang-tenangnya Baru dia masuk Jadi, itulah upaya kita Makanya Kita ini Dalam hidup ini Yang penting adalah Kalau kita ingin hidup bahagia Bahagiakan orang lain Iya Berbagai kebahagiaan Kalau kita ingin dihormati Hormatilah orang lain Hidup kita akan nyaman Dan nanti Di balik kita Bisa Membahagiakan orang lain Disitu kita Merasakan Kebahagiaan yang paling sejati Kebahagiaan Akibat dari kita Bisa membahagiakan orang lain Itu adalah Aroma sorga Terima kasih Luar biasa Terima kasih